Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya Bunda Alea gimana nih kabar kalian semua semoga sehat selalu ya amin yang udah mengklik video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa juga di tekan nombor loncengnya jadi kalau ada video dari saya langsung ada notifikasinya dan jangan lupa juga di share ke seluruh social media yang kalian punya terima kasih and enjoy nah oke langsung aja ke videonya kemarin tuh ada yang komen sama saya kayak gini Bunda Alea ayo dong bikin video beres-beres lemari pakaian supaya saya juga ikut termotivasi soalnya kalau saya ngeliat video Bunda Alea lagi beres saya juga ikut termotivasi oke siap crack ini udah saya bikinin videonya semoga Bunda Bunda semua yang nontonin video saya jadi termotivasi buat beresin lemarinya nah untuk videonya ini emang agak saya cepetin gak kayak biasanya kalau biasanya kan agak slow ya kalau saya tuh lagi melakukan sesuatu kalau ini emang agak cepet dari biasanya misalkan videonya saya lambat kayak biasanya nanti yang ada durasinya jadi lama banget ini juga durasinya udah kelamaan ya gak kayak biasanya waktu saya lagi ngeberesin lemari ini juga dibantuin sama Alea Mikaela gak apa-apa sih walaupun agak ngerecokin tapi yang penting saya ada temennya buat ngeberesin lemari untuk lemari baju pak suami itu emang gak yang terlalu berantakan banget cuman bagi saya kayak gitu emang berantakan makanya yaudah semuanya saya tatain ulang aja setelah saya tunatain semua bajunya pak suami ini malah jadi kayak bener-bener muat banyak tadinya sebelum saya tatain itu pakaiannya emang kayak gak muat banyak karena kan yang di bagian belakang itu kayak ada yang nekuk-nekuk bajunya tuh untuk baju-bajunya pak suami ini juga saya pisahin tersendiri ya untuk kaos-kaos saya sendirikan terus untuk kemeja lengan panjang itu saya campurin aja jadi satu kalau untuk baju kerjanya pak suami juga saya pisahin biar nanti pak suami itu ngambilnya gampang gak asal ngambil gitu ya waktu saya ngeberesin lemari pakaiannya pak suami itu ada kayaknya sekitar durasi setengah jaman nah nanti saya juga bakal ngeberesin lemari saya dan juga lemari pakaiannya Alea itu kira-kira menghabiskan waktu sekitar satu setengah jam cuman untuk videonya saya percepat aja ya biar durasinya itu gak terlalu lama nah ini saya udah selesai natain bajunya pak suami jadi mau langsung saya taruh-taruh lagi aja di tempatnya aduh jadinya kayak bener-bener rapi banget ya kalau ngeliat pakaian ataupun lemari pakaian rapi kayak gini rasanya itu kayak seneng tapi saya gak yakin untuk lemari pakaiannya pak suami ini bisa bertahan rapi lama ataupun enggak misalkan enggak yaudah nggak papa nanti bakal saya tatain lagi udah jadi tugas seorang istri juga ya kalau berantakan ya udah ditatain lagi lagi lanjut lagi ini saya lagi natain di bagian jaket-jaketnya pak suami dan ini udah selesai Alhamdulillah satu lemari udah selesai lanjut lagi ke bagian yang sampingnya kalau untuk bagian sampingnya itu emang kayak ada selimut-selimut terus juga ada sarung bantal sofa dan juga ada celana-celananya pak suami untuk yang ngegantung-gantung ini saya ambil-ambilin aja ya tadi karena emang kelihatan berantakan banget dan untuk celananya pak suami ini saya ambilin aja semuanya biar saya gampang natainnya nah di bagian celana tadi juga ada jaketnya pak suami makanya saya taruh lagi aja di tempatnya beneran deh pas saya bikin video beberes lemari ini saya bener-bener harus ngumpulin semangat banget karena kalau saya nggak semangat kayaknya agak mager-mager gimana gitu ya soalnya kan ada 3 lemari yang harus saya beresin waktu saya ngeberesin lemari ini juga sekitar jam 11 siangan dan saya selesai-selesai itu sekitar jam setengah 1 siang nah setelah selesai ngeliat video saya ini langsung ngeliat lemari temen-temen semua aja ya kira-kira udah rapi atau belum misalkan berantakan ayo cu segera ditetain aja saya temenin dari cerak-cel nah ini Ale juga lagi ngebatuin saya mau naruh celana ayahnya cuman saya bilang nanti dulu ya nungguin bunda selesai oh iya ini saya ngeberesin semua bajunya pak suami celananya pak suami dan yang lain-lainnya itu emang di lantai karena saya itu udah selesai beberes rumah udah nyapu udah ngepel jadi insya Allah untuk lantainya ini bersih di bagian celananya pak suami udah selesai ini lanjut lagi di bagian selimut-selimut dan alhamdulillah ini udah selesai juga nah untuk gamis-gamisnya saya mohon maaf ya kalau masih kelihatan berantakan karena emang agak susah dan juga lemarinya itu sempit banget dan tadaa hasilnya kayak gini alhamdulillah banget kalau menurut saya udah rapi tapi gimana menurut temen-temen semua kira-kira udah rapi atau belum kalau belum ayo komen ya di bawah insya Allah nanti kapan-kapan bakal saya beresin lagi nah lanjut lagi ke kamarnya Ale ya kalau untuk lemari baju saya itu emang ada di kamarnya Ale ya nah tapi yang kedua ini saya bakal ngerapiin dulu lemari pakaiannya Ale ya karena emang bener-bener kelihatan berantakan banget untuk baju-bajunya Ale ya yang udah kecil-kecil ataupun yang udah nggak dipakai lagi ini nanti juga bakal saya sortirin biar nanti nggak menuh-menuhin kayak gini nah untuk baju-bajunya Ale ya yang udah nggak dipakai dan masih kelihatan bagus biasanya nanti bakal saya bawa pulang dan juga bakal saya tawarin ke keluarga saya dulu niat hati itu emang udah pengen banget beli lemari bajunya Ale ya cuman kata pak suami nanti aja yaudah oke saya siap krak saya emang mandet aja ya sama pak suami dan juga nunggu ada rezeki lebih juga nah tuh kan kelihatan berantakan banget baju-bajunya Ale ya nah ini bakal saya pilah-pilah untuk baju yang kaos-kaos untuk celana-celana untuk setelan dan juga untuk dress-dress jadi nanti bakal saya pisahin sendiri-sendiri biar kalau nyari itu gampang oh ya BTW teman-teman jangan salvo di sebelah sana itu ada kaki nah jadi itu kakinya pak suami saya pak suami saya kalau habis pulang kerja sih malam itu emang tidurnya di kamar Ale ya biar nggak direcokin gitu sama Ale ya misalkan kita tidur siangnya itu bertiga biasanya Ale tuh suka ngegangguin pak suami kalau nggak dinaikin ya diengkuk-engkuk gitu loh ya maklum anak cewek biasanya kan emang deket banget ya sama ayahnya nah alhamdulillah banget ini saya udah selesai natain semua pakaiannya Ale ya jadi mau langsung saya masukin aja ke dalam lemari sebenernya pas saya lagi ngebarisin lemari pakaian saya sama Ale ya itu juga agak ngeganggu pak suami karena kan lampunya saya nyalain dan juga pastinya agak berisik tapi ya gimana berhubung saya tuh lagi semangat banget jadi mohon maaf banget ya pak suami kalau misalkan kemarin saya tuh ngeganggu pak suami lagi tidur tapi kata pak suami saya ya udah nggak apa-apa orang kamu lagi semangat alhamdulillah terima kasih ya pak suami nah untuk di bagian celananya Ale ya ini emang belum saya tatain jadi natainnya itu emang langsung kayak gini nggak saya lipet-lipetin terlebih dahulu untuk celananya Ale ya ini juga saya pisahin di bagian celana pendek sendiri, celana levy sendiri, untuk lecing juga sendiri dan juga untuk celana saya hari-hari juga sendiri untuk lemarinya Ale ya ini udah selesai jadi mau lanjut lagi ke lemarinya saya kalau untuk lemarinya saya alhamdulillah banget sih nggak yang terlalu berantakan banget cuman ya kayak gitu tetep aja berantakan ya ini saya lagi natain gamis-gamisnya saya untuk baju-bajunya saya itu emang nggak saya pisah-pisahin untuk baju pergi-pergi ataupun untuk baju sehari-hari karena ya pastinya saya kan udah gede dan juga udah bisa milih-milih sendiri jadi gitu ya untuk baju sehari-hari yang mana dan juga untuk baju yang pergi itu yang mana maklum juga lah ya untuk lemarinya itu emang kecil banget jadi ya kayak gitu harus pinter-pinter natain baju biar muat nah abaikan juga ya temen-temen semua ini posisi duduk saya emang agak susah kayak gitu oke lanjut lagi ini saya lagi natain di bagian lemari celana-celana oh ya kalau misalkan ini pencahayaannya agak gelap mohon dimaklumin juga ya temen-temen semua tadinya saya tuh mau nyalain lampu lagi cuman saya kasian gitu sama pak suami takutnya nanti pak suami malah silau jadi udahlah nggak apa-apa untuk pencahayaannya kayak gini oke alhamdulillah ini saya udah selesai natain lemari celana-celana saya ya udah kelihatan rapi dong pastinya ya ya alhamdulillah sih walaupun enggak rapi-rapi banget kita nah lanjut ini tinggal satu lagi yang belum saya beresin tinggal yang kayak baju kaos-kaos terus tunik dan juga yang lain-lainnya kalau untuk baju-baju saya yang udah nggak saya pakai biasanya saya lungsurin ke adik saya karena adik saya juga mau ya kalau saya kasih baju duh kalau natain baju cewek-cewek itu emang agak susah karena baju cewek-cewek itu kadang ada yang licin ada yang apa ya namanya racu terus ada yang bahannya kaos dan yang lain-lainnya jadi nggak bisa serapi kayak yang di lemarinya pak suami pokoknya kalau untuk lemari baju saya misalkan kelihatan berantakan biasanya langsung saya tatain biar nanti nggak kelihatan berantakan banget gitu tapi kalau untuk lemari bajunya Alea itu nunggu mood saya bener-bener bagus banget buat natainya duh akhirnya selesai juga saya natain semua lemari pakaian saya Alea dan juga Pak Sami rasanya itu kayak capek banget tangannya dan juga punggungnya tapi nggak papa semua terbayarkan karena saya ngeliat lemari pakaiannya sekarang udah rapi lagi dan tara hasilnya kayak gini gimana menurut teman-teman semua kira-kira udah rapi atau belum dan untuk lemari pakaiannya Alea mohon maaf ya nggak saya liatin karena agak susah gitu ngebukanya oke oke lanjut lagi untuk video yang ini itu emang video setelah saya food prep kemarin cuman saya gabungin aja di video waktu saya berbares lemari nah waktu saya habis food prep saya cuman masak satu menu aja karena ya kayak gitu teman-teman pasti tau sendiri kalau habis food prep itu rasanya kayak capek banget nggak sih badannya tapi yaudah nggak papa ya walaupun capek saya tetep masak buat Alea dan juga buat Pak Sami nah sebelum masak tadi saya tuh nyuci dulu ya semua piring-piring sama baskom-baskom yang ada di wastafel karena emang kelihatan banyak dan juga berantakan oke lanjut lagi ini saya tuh lagi ngeblender untuk bumbu buat bikin apa ya namanya semurati ampela apa ya kalau saya nyebutnya semurati ampela karena emang dikasih kecap untuk bumbu yang tadi saya blender itu bumbunya saya pakai bawang merah, bawang putih, pakai kunyit, pakai jahe, lengkua, salam, serai, terus juga saya tambahin kemiri, tambahin lada, sama tambahin ketumbar cuman opsional aja ya terserah teman-teman semua kira-kira mau pakai bumbu lengkap ataupun enggak kalau saya itu emang sukanya pakai bumbu lengkap kayak gitu misalkan bikin semurati ampela untuk atinya tadi sebelumnya juga udah saya rebus terlebih dahulu untuk ngerebusnya saya cuman pakai racik ayam terus saya tambahin serai sama salam biar langinya itu enak nah setelah saya rebus terus ati ampelannya tadi saya irisin terus saya goreng nah untuk kecapnya ini saya masukin aja ya ke tempatnya lagi untuk botolnya ini juga udah saya cuci cuman waktu saya nyuci botol emang nggak saya videoin untuk sisa kecapnya saya masukin ke dalam kulkas kalau nggak dimasukin ke dalam kulkas takutnya nanti malah banyak semutnya lanjut ya untuk minyaknya ini udah panas jadi mau langsung saya goreng aja untuk ati ampelannya kalau ngegoreng ati ampelah jangan lupa dong ya ditutup kalau nggak ditutup waduh bahaya banget nanti bisa muncrat kemana-mana minyaknya dan juga atinya nah kalau saya lagi ngebalik ati ampelah emang posisinya kayak tadi karena emang takut banget kecipratan minyaknya untuk ati ampelahnya ini udah mateng jadi langsung saya angkat aja untuk campuran ati ampelahnya tadi saya tuh pakenya tahu karena saya tuh emang kehabisan stok kentang ini bumbunya lagi saya oseng-oseng sampai bumbunya itu bener-bener mateng misalkan udah mateng tinggal dimasukin aja tahu sama ati ampelahnya ini saya aduk-aduk terus saya tambahin air secukupnya aja terus saya juga tambahin santan karak nambahinya ini emang satu sengaja banget biar nanti tambah enak terus untuk bumbu tambahannya disini saya kasih garam sedikit aja kasih micin kasih gula kasih roikonya juga sedikit aja dan pastinya dikasih kecap udah deh jadi semur ati ampelahnya bener-bener simpel banget kan pokoknya saya tuh kalau masak emang nggak ribet-ribet yang penting rasanya enak nah ini tinggal ditunggu aja sampai airnya itu bener-bener menyusut atau mengeluarkan minyak oh ya misalkan saya tuh masaknya satu menu berarti tandanya kalau saya lagi nggak mager ya berarti tandanya saya tuh lagi capek udah sih kayak gitu aja kalau saya lagi semangat banget biasanya saya tuh masaknya dua menu beda-beda teman-teman jangan salvok ya kalau misalkan dari tadi saya tuh kayak ngomong capek-capek mulu ya wajar juga lah ya namanya juga ibu rumah tangga kalau nggak capek kayaknya nggak wajar gitu loh dan yaudah sampai sini aja video saya semoga teman-teman semua jadi termotivasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh